Intro Belakangan ini banyak sekali video atau quote yang beredar bahwa Kenapa sih siswa harus pintar semua mata pelajaran sedangkan gurunya cuma pintar satu pelajaran Kalimat ini terkesan benar ketika kita carna secara singkat Namun ada hal fatal yang membuat kalimat ini gak bisa keterjadikan tolak ukur kebenaran Kenapa? Padahal bener kan semua siswa dituntut oleh gurunya untuk pintar semua mata pelajaran Guru IPA menuntut siswanya untuk pintar IPA Guru Matematika menuntut siswanya untuk pintar Matematika Padahal siswa yang diajar oleh Guru IPA Matematika adalah siswa yang sama Oke oke mari kita mulai Ada dua hal yang perlu diluruskan Yang pertama guru hanya menguasai satu pelajaran saja Itu memanglah hal yang sangat benar Tapi bukan berarti guru tersebut tidak mengerti pelajaran yang lainnya Seorang guru bahasa Indonesia juga mengerti Matematika Walau tidak secara mendalam Coba bayangkan Kalau nilai Matematika si guru bahasa ini jauh dibawah setengah kelulusan Ada kemungkinan ia tidak lulus sekolah Atau ia tidak bisa masuk kuliah untuk mengambil jurusan apapun Karena apapun jurusannya Nilai-nilai pelajaran utama seperti Matematika akan diperhitungkan Jika nilai Matematika guru bahasa ini 65 Ia sudah bisa lulus sekolah dan kuliah Karena secara umum dan mendasar Dia memiliki kemampuan Matematika Walaupun tidak sampai pada tahap ahli Seperti teman-temannya yang lain yang mendapatkan nilai 90 Yang kedua Siswa harus menguasai semua mata pelajaran Ekspektasi guru bukanlah agar muridnya menguasai Atau menjadi ahli dalam semua pelajaran Namun cukup memiliki kemampuan yang membedai Di setiap pelajaran Ini serius Guru pastinya senang Kalau semua muridnya mendapat nilai 90 di semua pelajaran Namun guru juga tahu kemampuan siswanya Dan ia punya ekspektasi yang berbeda-beda Untuk setiap anak di setiap pelajaran Harapan guru pada anak yang kemampuan akademiknya kurang Hanyalah sampai pada minimal anak itu mendapatkan nilai 60 hingga 70 Tergantung standar kelulusan minimum sebuah sekolah Standar ini dibuat berdasarkan perkiraan bahwa Jika murid telah mencapai nilai tersebut Maka kemampuannya sudah cukup untuk digunakan di masa depan Walaupun tidak sampai pada tahap ahli Dari penjelasan poin pertama Kita bisa mengetahui bahwa guru memanglah menguasai satu pelajaran saja Namun satu pelajaran itu menjadi kemampuan khusus atau ahli dari seorang guru Dan ingat guru juga menguasai pelajaran-pelajaran yang lainnya Namun kemampuan itu bukanlah kemampuan khusus atau kemampuan yang utama Oke kita lanjut Berikutnya usaha murid untuk menguasai semua pelajaran Saya anggap sebagai belajar Kemudian muncul pertanyaan baru Untuk apa murid belajar? Jawaban paling sederhananya ialah untuk memahami atau menguasai pengetahuan Atau hal-hal yang belum ia ketahui sebelumnya Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sekolah gak guna sebelumnya Pada kasus ini Murid adalah pemula Dan guru sudah melewati tahap pemula itu Seorang pemula harus menguasai dasar-dasar ilmu Yang penting sebagai fondasi mempelajari ilmu lainnya yang lebih tinggi Fondasi tersebut haruslah kokoh Murid harus punya pandangan yang luas dan bisa melihat suatu bidang ilmu dari berbagai sisi Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dari ilmu yang berbeda-beda Jika di kemudian hari ia memperdalam suatu bidang tertentu Pada dasarnya, tujuan murid mempelajari berbagai bidang ilmu adalah sebagai basic knowledge Atau pengetahuan dasar Seperti saat SD Murid mendapatkan pelajaran IPA Pelajaran tersebut menjadi basic knowledge ketika menempuh kepentingan yang lebih lanjut Dengan mata pelajaran, biologi, fisika, dan kimia Dan itu terus berlanjut hingga perguruan tinggi Jika kamu bermain sebuah game Apakah kamu langsung mendapatkan peringkat tertinggi dari game tersebut? Tentu tidak Gelar Newbie tentu menjadi gelar yang paling pertama kita dapetin Karena kita baru saja masuk pada game tersebut Dengan terus berlatih Maka gelar Newbie kita tadi Lambat laun akan menjadi pro Siswa dituntut belajar berbagai mata pelajaran di sekolah Untuk menemukan bidang yang mereka sukai dan berbakat di dalamnya Sekolah hanyalah pengantar Dia hanya membasahi telapak kakimu Sebelum kamu mengarungi samudera pengetahuan Itu pun kalau kamu berencana pergi ke sana Memanglah sulit untuk memahami banyak ragam pelajaran Itu terasa mustahil banget bagi kita Tapi tahu gak sih Tuhan nyitain kita itu dengan kemaha sempurnaannya Dan kita diberi anugerah terindah dari Tuhan Dengan suatu hal yang disebut dengan Multiple Intelligence Apa itu Multiple Intelligence? Itu yang akan kita bahas di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!